Pemirsa isu adanya fragmentasi atau perpecahan di Kabinet Jokowi berbarengan dengan momen mundurnya Menko Pohuka Mahfud MD dari Kabinet Jokowi. Benarkah Kabinet Jokowi tak lagi kondusif? Mungkinkah pengunduran diri Mahfud MD hari ini bakal disusul menteri-menteri lainnya yang juga dirumorkan bakal mundur? Sudah bersama kami Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan yang juga Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, Muhammad Romahur Muzi dan juga Sekjen Partai Bulan Bintang yang juga Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Afrian Syah Nur. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Romy dan juga Pak Afrian Syah. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Zeki, Mas Romy, Pak Menakar dan seluruh Pemirsa Metro TV. Mas Romy, akhirnya kita dengar langsung pernyataan pengunduran diri dari Pak Mahfud, tapi kenapa tidak bertemu dulu dengan Presiden Jokowi baru membuat pernyataan publik pengunduran diri? Begini ya, sebenarnya keinginan Prof Mahfud untuk mundur itu sudah sejak penetapannya sebagai calon wakil Presiden, bukan baru-baru ini. Tetapi kan ketika hal tersebut juga sudah muncul beberapa kali dalam pertemuan, juga termasuk dengan Bapak Presiden, semacam kondisivitas untuk pengunduran diri itu kan tidak mendapat permit. Dan juga memang dari saat itu Prof Mahfud sudah menyampaikan kepada kami di partai-partai koalisi bahwa kita menunggu momentum yang tepat. Dan kita juga mencoba melihat netralitas karena saat itu ketika meskipun MK sudah sedemikian rupa menabrak konstitusi yang seharusnya mereka jaga, kita berharap kemudian ada pembalikan situasi atas maraknya protes secara akademik maupun dari kalangan budayawan atas hal tersebut. Tetapi kan ternyata kemudian dari waktu ke waktu justru yang terjadi beberapa aparat negara yang muncul, bahkan disampaikan sendiri secara langsung oleh Presiden, itu tidak lagi bersifat imparsial, artinya tidak memihak, justru semakin menunjukkan secara nyata keberpihakannya kepada paslon tertentu. Maka kemudian atas dasar diskusi yang cukup mendalam antara Prof Mahfud dengan Mas Ganjar, diutuskan memang sebaiknya kita mundur untuk memberikan contoh kepada masyarakat bahwa memang sebuah kontestasi yang ideal itu diikuti oleh orang-orang yang memang tidak memanfaatkan fasilitas negara dan memiliki potensi memanfaatkan fasilitas negara selama dia masih menjabat. Oke, Mas Romy, tadi Anda bilang ini Pak Mahfud menunggu momentum yang tepat untuk memundur. Persisnya apa sih momentum yang tepat itu apa? Apakah ketika Presiden Jokowi mengatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan berpihak, itukah momentumnya? Oh bukan, bukan soal itu. Jadi momentum yang dimaksud Pak Mahfud, pertama tentu beliau, seperti tadi saya katakan, menunggu bagaimana sih sebenarnya reaksi pemerintahan ini terhadap keberpihakan yang kita duga akan berpihak, tapi bisakah kemudian Presiden memisahkan diri dari kepentingan pecalonan putranya? Nah ternyata itu tidak kemudian muncul, malah justru semakin menjadi-jadi. Satu, betul. Yang kedua, ada momentum yang lain yang juga penting, yaitu ketika tadi beliau mengatakan beberapa jam yang lalu, saya datang dengan terhormat karena diundang oleh Presiden sebagai anggota kabinet, maka saya mundur juga dengan terhormat, yaitu mendapatkan izin secara resmi kepada Bapak Presiden. Nah momentum pertemuan Pak Mahfud, karena Pak Jokowi keliling terus, seperti kita tahu, beliau kemudian terkesan menjadi tim kampanye dari salah satu paslon, sehingga berhari-hari di satu daerah, di Jawa Tengah, di DIY, yang seperti terkesan membutuhi tim Mas Ganjar begitu ya, karena kalau membangun acara itu di lokasi yang hanya, katakanlah satu kilo atau mungkin sekitar itu, dari titik Mas Ganjar mengadakan acara satu dua hari sebelumnya, gitu. Tidak kunjung ada pertemuan antara Pak Mahfud dengan Pak Jokowi, maka setelah beliau berpamit kepada pimpinan partai koalisi yang melakukan kerjasama politik pengusungan Ganjar Mahfud ini, beliau menyampaikan secara terbuka kepada publik, karena beliau sudah menyampaikan itu secara langsung kepada pimpinan-pimpinan partai koalisi beberapa hari sebelumnya. Oke, saya pindah dulu ke Pak Afrianca ya. Pak Afrianca, menurut Anda, Anda kan di kabinet juga ya, Apakah Pak Mahfud sebagai Menko Pohukam itu perlu mengundurkan diri saat ini, terutama dua minggu jelang pebilu? Pak Afrianca, audionya belum dibuka, Pak. Oke, makasih, maaf. Saya mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Mahfud dalam beberapa hari kebelakang ini ya. Nah, harusnya, harusnya walaupun memang seluruh menteri ataupun pejabat negara tidak wajib mundur ketika beliau atau siapapun akan menjadi calon ya, wakil presiden, presiden ataupun menteri ya. Nah, tetapi, apresiasi saya itu harusnya ketika beliau ditetapkan atau sebelum ditetapkan menjadi calon wakil presiden. Itu mantap betul itu kalau Pak Mahfud mundur saat itu. Tetapi, karena beliau putuskan dan ya antara Pak Ganjar yang saya lihat di sosial media mengatakan Pak Mahfud harusnya mundur, nah ini saya apresiasi lah. Cuman, kalau efek politik yang saya tangkap ya, saya melihat bahwa efeknya tidak ada. Mundurnya Pak Mahfud itu tidak menunjukkan bahwa, oh ini niat beliau untuk bagaimana agar supaya bisa netral, tidak menggunakan fasilitas negara, atau tidak menggunakan alat-alat perlangkat negara yang digunakan oleh beliau sebagai menko. Nah, ini memang, dan sampai sekarang, Bang Romy, beliau sendiri kan belum resmi mengirimkan surat secara resmi ya, kalau saya lihat ada di Lampung tadi. Surat masih di bawah-bawah. Saya mengharapkan surat itu dikirimkan saja kepada Mensesnek sebagai sekretaris kabinet atau sekretaris negara, sehingga nanti seperti Pak Saharul Yassin Limpo, ketika nanti Presiden ada waktu, beliau akan dipanggil dan dengan terhormat, surat pengunduran diri itu diterima oleh Presiden. Nah, Presiden ini kan punya tanggung jawab, mengangkat dan memberhentikan kabinetnya. Ya, ketika beliau dipilih menjadi Presiden, tentunya hak progresif Presiden lah, yang menetapkan siapa-siapa yang akan membantu dan siapa-siapa yang akan diberhentikan ketika terjadi apa-apa. Nah, sebenarnya harapan saya, ya, harusnya Pak Mahfud tidak memframing kemana-mana, waktu yang tepat, timing yang tepat. Ya, kalau saya jadi Pak Mahfud sebagai Wakil Menteri yang memang tidak sepaham lagi dengan Bapak Presiden, saya segera mengirimkan surat dan tentunya surat ini resmi sebagai pertanda bahwa saya mengundurkan diri, bukan hanya lisan, tapi betul-betul bersurat resmi. Sehingga nanti protokol baik Seknek maupun protokol Presiden akan menyiapkan, beliau akan dipanggil ketika tadi beliau baik-baik ditempatkan dan beliau nanti akan dipanggil baik-baik. Dan Presiden tentunya sudah siap untuk mencari pengganti orang yang tepat menggantikan Pak Mahfud. Dan ini terformat. Dan tentunya Pak Mahfud yang tadi mengatakan bahwa beliau sama Presiden hubungannya baik, tapi saat ini karena memang beliau ada takut kepentingan konflik interesnya terjadi, beliau sudah mundur, silahkan. Jadi kalau tadi ada, saya lihat di sosial media para pembantu Presiden tidak nyaman, itu bukan tidak nyaman, tapi tidak enak dengan Presiden yang bosnya, yang berbeda. Kita pastikan memang Presiden saat ini secara pribadi pasti mendukung putranya maju sebagai wakil Presiden. Itu di mana-mana secara fisikologis itu pasti. Nah ini tidak bisa juga dihindari. Tetapi yang penting, yang penting bagi kami, Presiden tidak menggunakan fasilitas negara. Tidak memanfaatkan fasilitas negara sesuai dengan undang-undang. Kecuali mungkin pengawalan ya, pengawalan yang harus melekat dengan pribadi beliau sebagai Presiden yang harus diamankan. Sampai di situ dulu Pak Afriansyah, sebelum kita bahas lebih jauh soal keberpihakan Presiden, tadi saya ingin Mas Romy mengomentari dulu pernyataan Anda yang mengatakan seharusnya Pak Mahfud tidak perlu memframing kemana-mana. Ya kalau mau resign, mengundurkan diri, kirim saja suratnya tidak perlu, harus bicara dulu di publik. Itu sebetulnya masalah teknis saja, Mas Romy, atau memang ada pengkondisian juga dari Pak Mahfud untuk mengambil simpati publik? Oh sama sekali tidak ada niat untuk mengambil simpati publik. Karena kan memang Pak Mahfud sebenarnya juga sudah menyampaikan keinginan ini untuk namanya juga dulu yang mengajak langsung untuk masuk ke Kabinet Presiden. Mengundurkan dirinya pun tentu dengan menghadap keberadaan Presiden. Tentu berbeda dengan kasus bahasa Rudi Asintimpo ya, dengan segala hormat mohon maaf. Karena memang Pak Mahfud ini tidak ada dalam posisi tersandra persoalan hukum apapun. Jadi sebenarnya hal itu juga sudah disampaikan, tetapi sebagai adat ketimuran yang memang secara etika beliau junjung tinggi, bahwa dulu dilamar oleh Presiden juga dipanggil, nah sekarang mengundurkannya pun tentu menghadap. Nah hanya waktu memang kita tahu persis Presiden belum memiliki waktu untuk bertemu secara langsung. Dan tadi sudah disampaikan secara langsung Pak Mahfud bahwa diharapkan karena Presiden terjadwal hari Kamis kembali, Pak Mahfud juga akan menepatkan diri pada hari tersebut sehingga bisa bertemu. Karena kan memang penyataan yang sudah disampaikan secara publik ini tidak kemudian nanti akan didelak lagi. Karena Presiden tidak setuju, maka beginilah begitu, tidak jadi, tidak dalam posisi itu. Ini kan soal cara yang memang menjunjung etika dan itu yang memang dikedepankan oleh Ganjar dan Mahfud. Karena etika ini kan soal penghayatan terhadap nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama. Sehingga memang ini yang kita sampaikan kepada publik sebagai sebuah bentuk pertanggung jawaban jabatan publik. Bukan hanya sekedar berangkat tampak muka, pulang tidak tampak punggung. Nah Pak Mahfud ingin dua-duanya itu betul-betul terwujud. Itu pun tadi juga disampaikan beliau setelah beliau keluar dari salah satu tempat ibadah keagamaan. Artinya memang ini bagian dari penghayatan beliau terhadap keyakinan agama yang beliau yakini bahwa memang ya namanya menjadi menteri dilamar ya mengembalikan kepada orang yang melamar pun harus menghadap namanya pembantu. Baik kalau begitu. Karena menteri ini kan pembantu presiden pada dasar. Baik. Mas Romy, Pak Afriansyah nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Saya yakin publik ingin tahu ada tidak ya menteri-menteri lainnya yang akan menyusul langkahnya Pak Mahfud mengundurkan diri dari jabatannya. Nanti kita akan bahas Pak Bersa Usajudah. Pak Afriansyah mereka yang berpotensi memiliki konflik of interest itu sebaiknya mundur saja sekalian. Nah apakah jejak Pak Mahfud ini akan diikuti oleh menteri-menteri lainnya yang juga menjadi tim ses atau bahkan yang sekarang menjadi kandidat? Jadi menurut saya langkah yang diambil oleh Pak Mahfud baiknya itu di awal ya kan. Di awal sebelum beliau menjadi capres atau cawapres. Nah itu mungkin akan diikuti oleh banyak yang menteri yang berada di kabinetnya Pak Jokowi. Nah tapi untuk saat sekarang saya melihat bahwa ketidaknyamanan para menteri yang ada ini, inilah yang dikembalikan kepada mereka-mereka. Bagi yang nyaman seperti saya yang juga kebetulan satu alur dengan Prabowo Gibran, ya tentunya saya nyaman-nyaman saja yang penting saya tidak menggunakan fasilitas negara. Apalagi undang-undang hanya mengatakan cuti atau pada saat kampanye di luar jam dinas. Ya kan ini yang sebenarnya kita harapkan. Jadi planning soal nyaman, tidak nyaman ini tidak boleh lagi. Kalau ada 9, 10, 12 yang mau berhenti, saya rasa presiden sudah banyak yang akan menjadi pembantunya sampai dengan bulan Oktober ini. Bisa saja Mas Romi ditarik Pak Jokowi untuk menjadi pembantu beliau di kabinet. Siapa yang tidak mungkin? Dalam hal ini kan presiden juga ingin orang yang betul-betul cocok, namanya juga presiden bos kita. Kita ini kan pembantu presiden. Presiden ini terlalu baik menurut saya, sudah dituduh memihak salah satu pihak, tapi yang menuduh juga dia tidak pecat. Partai yang berlawanan dengan beliau juga dia tidak berhentikan. Nah kalau dengan sadar diri mereka berhenti mengundurkan diri, ini lebih elok. Sehingga presiden tidak terkesan zolim. Begitu menurut saya Mbak Dilvia. Jadi sekarang ini tergantung hak masing-masing individu yang berada di kabinet. Baik, tapi Pak Frensia Anda mengonfirmasi ya, memang ada ketidaknyamanan. Meskipun ketidaknyamanan itu diciptakan oleh diri sendiri karena perbedaan pilihan politik dengan presiden, begitu? Ya, karena pribadinya ini bos saya. Ya kan Mbak Dilvia, ini bos saya. Bos saya sudah kita lihat dan teman-teman merasakan mendukung salah satu paslon. Sementara dia dari partai yang mendukung paslon lain. Kan tidak nyaman. Bukan tidak nyaman. Gimana ya, gue nggak enak dong dengan presiden. Aduh, gimana ya? Nah, soal pemeriksaan yang dilakukan oleh protokol istana Pas Pampres, itu biasa Mbak kalau kita ingin berjumpa presiden, kita digeledah. Handphone ditaruh, dititipkan, kita rapat kabinet dengan nyaman, tidak boleh moto-moto, tidak boleh merekam. Karena ini pembicaraan rahasia negara. Jadi tidak ada kata-kata tidak nyaman itu. Jadi saya merasa bahwa mereka ini tidak enak hati dengan Pak Jokowi. Baik, Mas Romi, apakah ini hanya sebatas tidak enak hati karena ada Menteri Pembantu Presiden Jokowi yang berbeda preferensi politiknya dengan bosnya, yaitu Presiden, atau ketidaknyamanan lebih dari sekedar itu sudah mulai retak kabinet ini? Sebenarnya bukan hanya sekedar ketidaknyamanan perbedaan pilihan politik dengan Presiden, tetapi ketidaknyamanan dengan penggunaan alat-alat negara secara eksesif yang ditemui berkali dan berkali dan dicoba untuk diingatkan secara terbuka oleh budayawan, oleh para aktivis pro-demokrasi, oleh para negarawan yang bertubi-tubi secara terbuka maupun tertutup yang mengirimkan surat kepada Presiden mengingatkan. Tetapi itu tidak juga kemudian mengurungkan dugaan-dugaan tindakan keberpihakan aparat kepada salah satu paslon. Maka apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud dengan menyampaikan pengunduran diri secara terbuka hari ini kepada publik adalah bentuk pertanggung jawaban atas ketidaksetujuannya pengelanggaran etika yang dilakukan oleh pejabat negara. Soal tidak nyaman itu yang membuat pertama ya Pak Jokowi sendiri ketika beliau yang seharusnya tidak menyampaikan keberpihakan dan duduk sebagai bapak, ini kan anak-anaknya semua yang memang lintas partai. Ketika seorang anak dengan anak yang lain bertengkar, yang bijak seorang bapak pasti tidak akan berpihak kepada salah satu anak. Mencoba untuk melerai dengan tetap berdiri di zona netral. Tetapi yang terjadikan bukan begitu, karena memang pintu masuk dari proses pencalonan itu sendiri sudah merupakan pelanggaran etika berat. Sehingga memang ketika konstitusi saja ditabrak, ya seluruh aturan di bawah konstitusi akan sangat potensial untuk ditabrak. Nah, hal-hal yang membuat Prof. Mahfud selaku Minkopol Hukam yang di banyak kesempatan ditanya, kan Anda sebagai Minkopol Hukam memiliki wemenang untuk melakukan intervensi ini dan itu. Tetapi kan kita tahu bahwa keuasaan itu kan merupakan kompartemenisasi. Tidak kemudian ketika seseorang itu memiliki jabatan Minkopol Hukam yang membidangi pol hukam, semua urusan pol hukam pasti bisa diselesaikan. Tidak selalu, karena ada kompartemenisasi. Sifatnya hanya mengkoordinasikan. Nah, hari ini apa yang dilakukan Prof. Mahfud adalah bentuk pertanggung jawaban publik atas tidak setujuannya melihat pelanggaran etika yang terus dan terus dilakukan oleh aparat-aparat di pemerintahan ini. Dan dengan demikian beliau juga akan lebih terleluasa menyampaikan secara terbuka hal-hal yang selama ini secara etis tidak beliau bisa sampaikan ketika beliau masih menduduki jabatan publik. Dan meskipun sebagian mengatakan pengunduran diri Prof. Mahfud telat, Mas Romy. Bahwa yang dilakukan Prof. Mahfud akan diikuti oleh pejabat-pejabat yang lain. Karena memang demikianlah seharusnya kontestasi itu diselenggarakan. Kalau ada yang mengkritik Prof. Mahfud mundurnya telat, bagaimana itu Mas Romy? Bukan soal terlambat, karena tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa memang harapan untuk melihat aparat-aparat negara ini tidak berpihak di awal-awal proses nominasi ini kan masih ada. Tapi dari waktu ke waktu yang muncul justru bukan itu, malah sebaliknya. Contoh misalnya kemudian ketika kita melihat bagaimana bantuan langsung tunai yang digucurkan sepanjang tahun ini itu justru hampir dua kali lipat dibandingkan dengan bantuan selama COVID. Ini kan luar biasa, hampir dua kali lipat jumlahnya. Dan kenaikan dibanding tahun lalu, 12 persen. Ini justru melampaui pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Dan kita tahu persis bagaimana proses penyalurannya. Ketika misalnya saya ambil contoh di Gunung Kidul, kemarin Presiden mengambil titik yang hanya satu kilometer dari tempat Mas Ganjar melakukan kegiatan. Dan pesertanya pun terkondisikan adalah orang-orang yang kemarin. Baik Mas Romy, karena waktunya sangat terbatas dan sudah mau habis, saya akan berikan kesempatan terakhir sedikit kepada Pak Afiansyah untuk mengomentari sedikit, Pak Afiansyah, kesempatan yang sama. Seolah-olah bertindak sebagai juru bicara atau justru juru kampanye dari paslon tertentu yang memotong-motong jalan kampanye. Mohon maaf kalau begitu, Bapak-Bapak terpaksa saya harus potong karena ternyata sudah harus azan maghrib. Mohon maaf sekali, kita harus sudahi sampai di sini. Ya, yang jelas, Pak Afiansyah. Biasa sekali untuk Prabowo-Gimran. Baik, Pak Romy, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News Kepersa. Terima kasih. Download Metro TV X10 sekarang.